Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Kapolri, Jenderal Istio Sigit Prabowo, untuk transparan mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon. Presiden Jokowi memastikan sudah bertemu Kapolri dan meminta agar pengusutan kasus pembunuhan Vina terbuka dan tidak perlu ditutupi. Jokowi juga meminta Kapolri mengawal kasus ini agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Saya sudah menyampaikan agar kasus ditutup-tutup, dikawah, dan transparan terbuka itu semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, tutup ya. Orang tua Peggy Setiawan meminta Presiden Jokowi membantu anaknya yang kini dijadikan polisi sebagai tersangka karena diduga otak kasus pembunuhan Eki dan Vina. Orang tua kandung Peggy yakin bahwa anaknya tidak terlibat aksi pembunuhan sadis Eki dan Vina 8 tahun lalu karena sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Karena Peggy tidak bersalah, Peggy adalah tulang punggung kami. Jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi, bebaskan anak saya. Karena anak saya tidak bersalah, saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa, dan tidak mengerti apa-apa. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Peggy tidak bersalah? Ya, karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat, waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Penjidik Polo Jawa Barat melakukan prarekonstruksi di 6 titik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Prarekonstruksi dilakukan dengan membawa 1 saksi dan 1 narapidana. Polisi juga memberikan tanda di salah satu titik tempat jasad Vina dan Eki ditemukan.